baik kita akan coba lanjutkan security onion ini instalasi sudah beres ada di video sebelumnya konfigurasi sudah beres ada di video sebelumnya di konfigurasi saya milih yang ini yang standalone Oke saya coba milih yang evaluasi enggak berhasil jadi udah nunggu setengah hari tidak berhasil terus standalone kayaknya berhasil eh sekarang kita akan coba lihat Hai setelah instalasi Hai eh kita bisa lihat apakah sistem berjalan dengan baik pakai security konjun status kemudian dan yang penting juga adalah segitu hanya nelao eh Hai harus milih yang mana ini semua localhost semua sih kecuali yang ini ya ini ya ini harus dibuka yang A ini kayaknya karena port 80 sama 443 Oke yang lain lokal yang ini lokal semua jadi nggak usah dibuka firewallnya jadi saya harus milih yang ini doang yang dibuka nih kalau enggak saya pilih salah satu semua harus dibuka salah satu wajahnya built ini dalam harusnya sudah ada kena ini makhluknya password 123456 bukan password yang baik untuk security nah ini kelihatan akses secretion web lewat 19298013 you may need to run so allow first if you haven't coba kita akses dulu tanpa seolah-seolah ya 13 HTTPS Oke HTTPS titik dua selesai 19218013 coba saya ping juga dulu ya Hai coba kita lihat di sini nah ini nggak berhasil karena belum disolah kita akan coba Oh sorry sudut suh-su 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 status lulah iseng Islam oke uh menarik suh-suh oke telegraph oke zikwait start suh-su suh-su docker registry banyak yang wait start banyak yang oke kibana udah oke sql oke nginx oke redis oke ada soc which oke docker oke jadi banyak yang oke sih firebit wait start docker oke oke sekarang berarti tinggal solo harus kasih ini ya 192.168.0.0.24 yang lain harusnya nggak usah sih karena itu kok transaksinya lokal semua kecuali yang ini aja nih yang nggak lokal wuh lama juga ya hehehe hehehe oke mudah-mudahan abis ini kita bisa akses lewat web dan saya perlu screenshot sih sebenarnya restarting wazuh 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 surikatanya juga belum jalan oh sekarang udah jalan ya wazuh 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 coba ini kali saya pakainya ini sih coba mau nggak ya wazuh 123456 ya coba login invalid invalid wazuh 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 model in eh call a thousand yo ini mau neon wrote beda wek sekuritanya sama onion root lain ada dimana ya kibana login presen saya ga masukin password soalnya selamat menikmati coba admin admin ya coba admin admin bukan 5 onion root terbeda alah 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 假 conviction uruh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau cari yang set password sama username-nya. Soalnya saya perasan nggak nge-set. Setnya cuma itu aja. Terima kasih. Terima kasih. User. list onoindonet.id super user oke berarti onoindonet.id benar coba lihat iya benar oke oke berarti harus caranya caranya to customer login to execute src coba kita lihat overview mirip banget ya sama ada chef segala macam alert paling enak paling enak tuh ngeliatnya dashboard sebenarnya oke ini tampilan dashboardnya syscollector oke road check application oke kita bisa lihat kondisinya seperti ini oke coba saya ini dulu ya screenshot dulu oke kemudian saya harus masuk ke alert dia ngasih lihat ada alert apa aja oke oke kalau kita mau mengejar masalah ini buat hunting elastic search terus kita bisa lihat disini ada apa yang terjadi harusnya tuh disini apa yang terjadi kita bisa lihat lebih spesifik sebenarnya ini kasusnya gak ada apa-apa sih karena masih baru ini hasil pickup juga gak ada apa-apa begitu makasih oke 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 ini kibana kalau kita mau lebih detail bisa masuk kayak elastik dan sebagainya oke oke demikian jadi akhirnya berhasil masuk rupanya saya udah nge-set cuma lupa habis susah banyak banget yang di setting pening demikian mudah-mudahan terbayang bentuk tampilan dari SOC security onion seperti apa ini SOC nya security operation center kita bisa melihat alert bisa melihat summary ada di dashboard kita bisa melihat apa yang terjadi timeline mana yang paling jarang terjadi terus juga event kategori apa database network host event module ini kayaknya diginiin juga lebih bagus oke jadi kelihatan oke banget sekarang kita tutup dulu videonya stop recording webbing video2 terima kasih